Pemirsa Gubernur Kalimantan Barat membuka secara resmi Pekan Gawai Daya ke-37 di Rumah Radang. Pekan Gawai Daya ke-37 tahun berlangsung dari tanggal 20 hingga 23 Mei 2023. Sebelum memulai prosesi Gawai Gubernur Kalimantan Barat bersama seluruh undangan melakukan ritual pembukaan Pekan Gawai Daya ke-37 tahun, usai ritual seluruh tamu undangan disambut dengan permainan sape dan tarian. Secara resmi, Pekan Gawai Daya dibuka oleh Gubernur Kalimantan Barat dengan memukul Kang Kuang sebanyak 7 kali. Suter Minji mengatakan Pekan Gawai Daya ke-37 tahun ini sebagai salah satu bentuk promosi keunikan budaya di Kalimantan Barat. Tentu saja hal ini menarik minat wisatawan yang datang terutama dari mancanegara. Selain itu dengan Pekan Gawai Daya ini menjadi pemersatu seluruh etnis dan budaya di Kalimantan Barat. Ini unikkan Kalimantan Barat, unikkan budaya dari etnis yang ada di Kalimantan Barat. Saya rasa daerah kita ini yang kejualan ke depan selain ini ya harus budaya. Budaya harus dari wisatawan-wisatawan dari luar. Tadi kita lihat dia banyak, dia dari Malaysia, dan sebagainya. Ini juga disini diolah nama, dan sebagainya lain. Kegiatan ini berjalan lancar ya, pembukaan tadi seolah Pak Gubernur. Yang dilanjutkan dengan acara seremoni termasuk sekarang KW. Dan yang paling kita apresiasi adalah banyaknya tamu-tamu yang dari negara tetangga. Malaysia, ada Brunei, dan juga ada negara-negara lain yang mereka datang ke Kota Pontianak. Mudah-mudahan Gawai ini menjadi agenda yang bisa memberikan manfaat. Untuk pariwisata dan ekonomi, tidak hanya Kota Pontianak, pasti Kalimantan Barat juga. Edy menambahkan, Pekan Gawai Jaya ke-37 tahun ini sangat berdampak positif pada kunjungan wisata ke Kota Pontianak. Terbukti tingkat gunian hotel dan restoran naik drastis. Bahkan agen-agen perjalanan wisata juga kebanjiran orderan. Yang tentu berdampak pada pendapatan asli daerah Kota Pontianak. Dari Pontianak, Barian Pasore, Ainyus, melaporkan.